Assalamualaikum Selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi Ketemu lagi barengan saya Kiki Yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah Buat bareng-bareng bikin kayak gini nih Bros batu donat Jadi bros batunya pake batu donat gitu ya Model kayak gini nih batunya Nah cara bikinnya ternyata gak rumit-rumit banget Yang pertama bisa bikin di atas sarangan bros Tapi untuk tutorial pagi ini saya akan sharing Di atas kawat langsung ya Jadi dia cuma pake plat gitu Sehingga lebih mudah dan lebih cepat Walaupun ukuran brosnya relatif besar Mohon selamat pagi teman-teman Mbak Ceria, Mbak Maria, Mbak Caca, Mbak Anissa, Mbak Ruli Mbak Yunita, Mikaela, Mbak Ati, Mbak Tingti Selamat bergabung ya semuanya Mohon dibantu dong teman-teman Pagi ini lancar gak ya sinyalnya Karena tadi kayak agak-agak susah gitu Gangguan Jadi kayak ada jeda gitu loh Antara yang ngomong sama suaranya Menurut teman-teman gimana ya Lancar gak ya Selamat pagi Mbak Iin Mbak Yosi Oke mudah-mudahan lancar ya Alhamdulillah Ibu Ati terima kasih Buros ini sebenarnya gak susah-susah banget Cuma Kadang-kadang kayak apa ya Begitu tarikan tangan yang pertama salah Itu akan lumayan bikin buletisasi ya Wah terima kasih Alhamdulillah lancar ya Di berbagai kota Yang pagi ini ikut bergabung Bisa menerima siranya dengan jelas Tapi kalau misalnya Misalnya nanti ada terputus Atau ada yang tidak bisa menerima dengan jelas Teman-teman bisa cek siaran ulangannya ya Di youtube channelnya koleksi Kiki Nah sekarang kita siapkan dulu bahan bakunya guys Saya pakai pertama batu donat Batu donat ini ukurannya sekitar 4-5 cm Bahkan kadang ada yang diameternya sampai 7 cm Jadi memang gede banget Bah kalau pakai brush segede itu Bakalan jumpling gak ya Jumpling Ceblok gak ya Uglak aglik gak ya gitu Jadi kadang-kadang pertanyaannya gitu ya Begitu brushnya besar Takut ketika dipakai dia gak kencang Atau gak seret Tapi sebenarnya lumayan seret Asalkan kita tahu cara pakenya Ini saya pakai blazer ya teman-teman Jadi kalau brushnya besar Itu usahakan kainnya di Dia penitinya masuk ke kain yang tebal gitu Jadi jangan cuman ditaruh di kerudung Ini kerudungnya tipis banget ya Nah kalau saya cuman masukkan di kerudung Kayak gini nih Maka beginilah brushnya Ya ampun brushnya kayak Hidup segan mati tak mau Uglig-uglig banget ya guys Dingklu Aduh ya ampun makasih Mbak Nisa ya Ini kosa kata baru Dingklu bener Jadi kayak Gak kokoh gitu loh Nah sekarang kalau saya brush yang sama Kita cubleskan Di kain kerudung Terus masuk ke kain blazer saya pagi ini Blazernya tipis sih sebenarnya ya Terus masuk sedikit ke bahan kaos Aduh suka deh Kata Mbak Rina Kewer-kewer ya Iya bener-bener Kadang-kadang kita pakai brush Tapi kayak Aduh ini brushnya kok Tidak mencengkram kain Malah brushnya tampak Kewer-kewer ya Di Pakaiannya Nah ini kalau misalnya dipasang di blazer nih teman-teman Ini kena rangka kalung saya Jadi dia gak rata Dia Wow Tegak berdiri ya Atau mungkin di tempat yang lebih rata ya Di sini gitu Ini Dia akan Iya Bener kalau pakai brush di dada Kadang Kalau tempatnya gak pas Malah menarik perhatian ke tempat-tempat yang tidak semestinya ya guys Nah ini ibu-ibu kayaknya udah paham banget Ini kalau disaruh disini Tapi jangan pakai kalung terus pakai brush ya Ini juga sebuah tips guys Sekalipun kita pedagang aksesoris Jangan berlebihan pakainya Karena nanti kayak jadi Oh ya ampun Mbaknya bener-bener jualan aksesoris Ya bun Ngiklan banget gitu seluruh Dari kepala sampai Ujung tangan semua pakai aksesoris Selamat pagi Mbak Maini di Bangka Mbak Bulandari Mbak Aiza Selamat bergabung ya Teman-teman semuanya Kayaknya pagi ini juga ada yang Mau bikin acara nobar Nonton bareng bikin-bikin pagi-pagi Terus Praktek bareng-bareng Karena katanya lebih seru Mbak Kalau bikinnya bareng-bareng Aduh seneng banget deh Terus Ini ya Pertama kita siapin dulu kawat supernya Kawat super ini adalah kawat yang Selalu dipakai di Bros-brosnya koleksi Kiki Mau bros model gini Mau bros yang bahan batu druzi Gitu ya Itu rata-rata selalu pakai kawat super Bener Kalau aksesorisnya pengen menonjol Saya setuju banget sama Apa yang Mbak Ting Ting bilang Lebih baik pakai Baju yang polos Jadi Aksesorisnya lebih kelihatan ya Terus juga pilih warnanya itu Jangan yang senada Karena kalau senada itu Dia kayak aksesorisnya terlalu Berbaur menjadi satu ya Dengan pakaian Tapi pilih yang lebih stand out Atau Misalnya kayak gini ungu Dikasihnya pink gitu Nah ini akan lebih mudah terlihat Nah sekarang Ambil batu donatnya Ya Kawat 1 meter Ukuran 0,4 tadi Dimasukkan ke dalam Batunya Selamat pagi Teman-teman Mbak Sasgi ya Selamat pagi ya Oke Terus Dimasukkan Nah ini memang batunya Relatif tebal ya Tapi Yang paling penting Pada saat teman-teman Pasang pertama kali Cari bagian yang motifnya bagus Nah jadi motifnya kan kanan Depan belakang ya Nah motif yang pertama ini Motif yang kedua ini Nah saya sih lebih suka motif yang ini Begitu kita sudah pilih motif Berarti Berarti Kawatnya akan ada di bagian yang motifnya gak kita pilih ya Lalu jepit pakai tang Ini kawatnya dilipat jadi dua sama panjang Ini Sampai dia benar-benar rapat Jadi gak Lepas lagi Wah ada teman-teman yang sambil ngajar juga ya nontonnya Semangat Ibu Guru Nanti prakteknya bisa sambil malam atau setelah kelas selesai ya Nah kemudian Kali ini Kalau bros yang saya pakai Ini batu donatnya ada di bawah Saya akan bikin Yang batu donatnya ada di atas rangkaian Bisa gak sih mbak? Oh bisa dong guys ya Nah pertama Saya pilih daun yang ada lubangnya Kenapa kok ada lubangnya? Lubang ini fungsinya nanti bisa Dipakai buat naroh Jadi kiwir-kiwir gitu ya semacam Gantungan lah ya di bawah bros Kalau teman-teman pakai daun yang ini Ini gak ada lubangnya Sehingga Tidak bisa dipasangi Juntai lagi di bagian bawah Tapi kalau teman-teman pilih daun yang ada lubangnya Dia bisa dikasih juntai Daun sendiri ada macam-macam ya Ada yang bahannya stainless Kayak yang saya pakai pagi ini Tapi ada juga yang bahannya plastik Seperti ini Bagus mana mbak? Sebenarnya dua-duanya saya pakai ya Di aksesoris yang saya buat Cuma Kalau daunnya plastik Pertama harganya murah Terus bros jadi akhirnya juga Gak bisa kelihatan mahal-mahal banget gitu Jadi ketika kita pakai bahan bakunya murah Memang hasil akhirnya relatif lebih sulit Terlihat mahal Jadi kalau teman-teman mau jualnya brosnya mahal Dicampur aja pakai bahan-bahan yang memang mahal Nah kemudian Kawatnya dimasukkan lagi ke dalam batu ya Di bagian tengah gini Lalu ditahan Ini kita putar Hati-hati ya Saat muter ini Karena dia gampang banget Atau bisa berpotensi Coklet Patah Atau tugel Aduh Bahasanya keluar semua ya guys Nah Daun ini Kalau masih dipasang Biasanya masih kiwir-kiwir Alias masih goyang Loh mbak Ya ampun Gimana loh mbak Aku udah pakai kawat super loh Kok daunnya masih goyang Wajar Kenapa kok gitu Karena lihat Lubang penampang atau penahan daunnya ini gede banget guys Sehingga Terus dia gak punya alas di bagian belakang Sehingga ya wajar lah dia goyang Terus gimana supaya gak goyang Ini adalah sebuah tips dan trik Rahasia Kita lilitkan ya di pangkal Atau di bagian yang lebar Satu kali dua kali Set Nih kalau teman-teman lihat Dia tak goyang lagi Goyang lagi Nah cuman hati-hati guys Nah cuman hati-hati guys Kalau terlalu Keras Nariknya dia akan menceng Tuh kan Ini batunya Dia agak ke kanan Terus gimana dong Ya udah Kita buka dulu Kita atur-atur-atur Supaya dia gak terlalu Ke kiri dan ke kanan Karena kita kan pengen Daun ini letaknya di tengah ya Kan Sip Ya teman-teman kebayang ya Ini dia gak goyang lagi loh guys Tunggu Tunggu Selanjutnya Kita tambahkan Manik-manik yang lebar-lebar lagi Nah pilihan saya ada disini Halo Mas Dadang Selamat pagi Selamat bergabung Mbak Gita nurus Selamat bergabung juga ya Aduh Nah Ini Oke guys Siap ya Kemudian kita Masukkan Ini Kelopaknya Nah Nah Ini masukkan disini Ya guys Terus Perhatikan ya Kawat dari belakang Arahkan ke depan Kawat dari depan Arahkan ke belakang Tahan Tahan Di belakang sini Jepit Baru ini Di Lintir lagi Mbak Kenapa daun Bukan dipasang Boleh gak daun terakhir dipasang Sebenarnya boleh ya Cuma Kalau daun Terakhir dipasang Otomatis Beats yang ditaruh di tengah ini Akan habis lebih banyak Dan ketika Manik-manik yang di tengah lebih banyak Dia Brose-nya jadi Lebih tebal Kalau Brose-nya lebih tebal Dia akan jadi Lebih berat Kalau Manik-manik yang dipakai Lebih banyak juga Bahan bakunya Makan Atau habis Banyak Sehingga Harga jual Atau Pas Udah jadi Dihitung-hitung Bahan bakunya Kan banyak ya Jadi Brose-nya gak bisa Murah-murah banget Atau Gak bisa Kita dapet Marjin untung yang Banyak Nah Jadi kalau teman-teman Pasang daun duluan Otomatis Bagian belakang ini Udah penuh kan Jadi tinggal Ngisi yang Kecil-kecil Atau bulat-bulat Di tengahnya Sekedar untuk Nutup kawat Supaya dia Gak Supaya dia Kelihatan penuh gitu ya Oke Tapi kalau Saya mau pasang Bulat-bulat dulu Boleh gak Boleh Nanti akan jadi Desain yang berbeda ya Urutan yang beda Masangnya Biasanya nanti Hasil akhir Beatsnya juga Akan tampak beda Sepintas sama Tapi Kayak Lebih penuh gitu ya Mutiara Nah sekarang Saya akan Pasang Manik plastik Ini bahannya Akrilik gitu ya Teman-teman Dan lebih Enteng Atau ringan Manik-maniknya Nah cuma Kalau pakai Manik-manik ini Dia juga Relatif Lebih mudah Patah Kalau Misalnya Teman-teman Nariknya Itu Terlalu Keras Waduh Nah Tapi perhatikan Pada saat Masang daun ini Daun yang Plastik ya Ini dikasih Jarak Yang Agak Jauh Jadi Tahan dulu Puter Kawatnya Kawatnya Ditahani ya Ini Ini ada Satu garis Kawat disini Dia agak Menjuntai Keluar Nah kemudian Pada saat Lintir Sambil Ditarik Ke Arah Luar Ini penting Banget ya Supaya apa Supaya Kalau teman-teman Lihat Hasil Uran Kawatnya Itu lurus Rapih Dan Kokoh Kalau pada saat Narik daun Atau melintir daun ini Kita sambil agak galau Kurang Tarikan Itu biasanya nanti Hasilnya dia Gak bisa Lurus Ter Gini Jadi Keliatannya gampang Cuman ya Lumayan Lumayan Merah Agak panas ya Guys Selamat pagi Mbak Rita Mbak boleh gak sih Aku praktek Bikin bros ini Tapi gak pake Batu donat Soalnya aku gak punya Batu donat Boleh ya Tekniknya bisa Diadaptasi Di berbagai macam Bahan Bahkan Kalau teman-teman Misalnya punya Akrilik Yang bentuknya donat Juga bisa ya Dipakein Atau Diaplikasikan Dengan teknik Kita di pagi hari ini Cuman nanti Cocokin sama Daunnya Nah karena Kalau Manik-manik Donatnya kecil Daunnya jangan Gede-gede Ya Kalau maniknya Gede Daunnya Pilih yang lebar-lebar Supaya dia Seimbang Mbak nanti Akhirnya batunya Emang ketutup ya Sama manik-maniknya Betul Mbak Jadi sebagian batunya Akan ketutupan Dikit sama Manik-maniknya Atau manik-maniknya Akan numpuk Di atas batu Kalau manik-maniknya Cuman di atas yang donat Nanti Rangkaiannya tuh Nggak menyatu gitu loh Jadi kayak Cuman ada manik-manik Diplik Ditaruh di atasnya Sehingga brosnya tuh Kayak kurang Apa ya Kurang seimbang gitu ya Kalau menurut saya Tapi sekali lagi Ini selera Dan sebenarnya Kalau teman-teman Mau rangka di luar dulu Baru dipasang Di batu pun Itu juga bisa Tapi nanti Desainnya akan jadi Sedikit berbeda Nah ini Kalau teman-teman Mau arahkan batunya Ke atas Polanya akan Seperti ini Tapi kalau teman-teman Mau arahkan batunya Di bawah Teman-teman Pas ngerangkai Batunya dipegang Di bagian bawah Kayak gini Oke ya Bener Jadi selama saya Masang daun Kerang dan sebagainya Itu Kawatnya saya dobelin Tapi pas masang mutiara Atau batu-batu Bulat yang di tengah Saya hanya akan pakai Satu untai kawat saja Sehingga kawat yang lain Kayak disimpen Atau dibiarin dulu Nah Manik-manik yang saya pakai Pertama yang ukuran 12 mm dulu Atau yang besar dulu ya Pada saat dipasang Ini teman-teman Perhatiin Posisi Batunya guys Perhatikan Janganlah Sampai Kawatnya kelihatan Dari arah atas Tapi kalau dari samping Ya wajar dong ya Kalau kelihatan Karena kan Namanya juga pakai kawat Kalau Nggak kelihatan kawatnya Artinya Dilem Iya Iya Mbak Mbak Ruli Aduh hafal ya Wah roti goreng Udah lewat nih Bener Ntar lagi bakalan lewat Jajan-jajan lainnya ya Pentol Terus ini saya pakai Yang 10 mm Mbak kalau batu semua Berat nggak ya Brosnya Iya Relatif agak berat Kalau teman-teman Mau padukan Sama mutiara Bisa ya Bisa pakai mutiara shell Bisa pakai mutiara sintetis Cuman karena Kotak manik-manik Yang ada di deket saya sekarang Iya Mbak Nisa tau aja Itu jualan donat Pas lagi bikin Bros batu donat ya mbak Nah jadi saya Akan pakai semua Dari bahan batu ya Nah Kayak gini ya Ditahan Di belakang Lalu diputer Nih tawa juga lewat loh Yang mau beli donat Sambil minum tawa Boleh Terus biar nggak boring Antara warna orange ini Saya kasih warna kecoklatan Tujuannya apa Supaya nanti brosnya bisa cocok Baju orange Bisa dikasih baju coklat Gitu ya Jadi dia Matching di banyak Berwarna baju Nah pada tahap ini nih Teman-teman perhatikan Dia sudah naik sedikit Ke atas batu donatnya ya Jadi kayak udah naik Iya Bener mbak Roti bonet juga Merknya bonet ya Nih Sudah kelihatan ya Nah gini aja nih Dengan daun sudah di bawah Dia sudah kelihatan tebal Bayangin kalau misalnya Daunnya nggak dipasangin duluan Biasanya makin ke belakangnya Dia akan makin tebal Terus kita masukkan lagi Ini ukuran 10 mili Mbak Mas milih manik-maniknya gimana Boleh nggak saya pakai yang ukuran 8 sama 6 milimeter Boleh Aja Tapi ingat teman-teman Kalau maniknya lebih kecil Maka masangnya Lebih banyak Dan kalau yang dipasang lebih banyak Artinya brosnya jadi lebih lama Sehingga apa Makan waktu lebih banyak Nggak bakalan cukup Satu jam Selesai Ini kita sudah nutup Bagian daun di tengah ya Kalau teman-teman lihat Tuh Kawat yang di tengah ini Udah nggak Kelihatan lagi Ketutupan sama batu-batu Yang bulat-bulat Terus gimana mbak Cara bikin yang menjuntai Juntai ke bawah-bawah itu Sebenarnya gini ya Bismillah Kelihatan ya mudah-mudahan Nah ini Dia ditaruh emang di atas batunya guys Tapi kawatnya dikembalikan lagi ke arah bawah Tuh Kayak gini nih Leng ya Tahan Kawatnya di belakang Terus batu ini diputer lagi Mbak gimana ya Kalau saya nggak pakai plat Itu kok suka melengkung hasilnya Nah melengkung itu terjadi Kalau manik-manik yang dipasang di bagian atas Itu kebanyakan mbak dia Jadi kalau dia masih kayak gini kan dia masih rata ya Tapi kalau biasanya habis masang Itu kelihatan deh Aduh ini masih kurang nih Harus ditambahin Ditambahin Nah cenderungnya kita Begitu ada yang masih kelihatan kawatnya Bukan merapikan posisi manik yang di atas Tapi nambahin terus dengan manik-manik lagi di bawah-bawahnya Nah ini akhirnya tanpa sadar Bikin posisi di bagian atas blos Terlalu banyak Dan kalau bias sudah terlalu banyak Akhirnya jadi melengkung Nah sehingga Kalau bikin tipsnya Supaya dia nggak melengkung adalah Sambil ditahan ya Tangannya di bawah ini selalu nahan Ketika dipelintir Itu sambil ada tenaga untuk mendorong ke arah atas Sehingga batu-batu ini nggak malah nekan ke bawah Nah terus kalau teman-teman sudah bikin satu bros yang kayaknya bagus gitu ya Hitung manik-maniknya Sambil dikira-kira Oh ternyata untuk bikin bros model ini Itu perlunya manik-maniknya jumlahnya segini ya gitu Nah selanjutnya pada saat mau bikin lagi Pastikan daunnya Daunnya jumlah maniknya itu sudah menyesuaikan ya Jadi nggak jauh-jauh banget hitungannya Sama yang sudah sukses tadi Nah Jadi kayak dihapalin ya Atau dibikin resepnya Oh yang ini ukuran berapa Nah terus Kalau bisa ngerangkai ini Jangan hanya menggunakan satu jenis ukuran batu Kenapa? Kalau satu aja misalnya 8 mili semua Atau 12 mili semua Atau 10 mili semua Gradasi bentuk jatuhnya batu itu kurang cantik ya Jadi antara bagian satu dengan bagian lainnya dia Nggak terlalu menyatu atau kurang rapat Nah ini saya tunjukkan ya teman-teman Contohnya rangkaian yang agak buka dikit Nah ini ya Kadang-kadang ini Kalau dilihat dari saya ini Kayak ada lubang renggangnya Nah umumnya Kalau kelihatan lubang renggang ini Kita tuh akan cenderung nambahin satu manik lagi Di bagian atasnya buat nutup renggang Padahal sebenarnya Renggangan ini bisa kita rapatkan Dengan cara kawat Lilitkan di antara batu-batu yang renggang Supaya dia jadi mendekat Jadi sambil dipuntuk Nanti renggangannya jadi rapat lagi Nggak terlalu kelihatan Nah mudah-mudahan membantu ya mbak Tapi memang sih Kalau masih baru bikin Itu biasanya tangan kita masih agak Kayak licin ya Terus Agak susah Narik kawat dengan kuat Sehingga masih suka ada renggangan-renggangan kawatnya Nah gimana Supaya bisa rapi Nggak bisa dibohongin sih Jam terbang itu akan sangat berpengaruh Saran saya buat bros dari yang mudah dulu Atau yang ukurannya kecil dulu Nanti bertahap ketika tangan kita sudah relatif lentur ya Atau sudah relatif kapalan Baru teman-teman mulai bikin yang tingkat kesulitannya lebih tinggi Betul Kalau sudah mulai merangkai manik Kawatnya nggak double Kenapa? Kawat satu aja Melintirnya merah ya Apalagi kalau kawatnya banyak guys Dia akan lebih susah Atau lebih keras lagi Dan setiap kali melintir Selalu ditahan ya di belakang Karena kalau nggak ditahan Pelintirannya nggak bisa rapet Jadi dia akan cenderung Apa ya Kayak Ngambang gitu Terus Antar maniknya itu kayak Nggak menyatu Nah tapi kalau sambil ditahan Teman-teman lihat Dia bisa kayak anggur ya Jatuhnya itu Flowly Bergelombang Bagus gitu loh ya Aduh flowy Apaan itu mbak Mbak kalau kawatnya udah tinggal dikit Susah diputer gimana? Dibiarin aja ya guys Kita ambil kawat yang panjang Yang lebih mudah diputer Mbak ada tips nggak? Kalau misalnya masang daun disini itu susah banget Apa sih yang bisa dilakukan Untuk ngutup lubangnya? Kita bisa tambahin daun lagi ya guys Tapi ini Iya satu ayam udah lewat ya Tapi daunnya pilih yang dari bahan lempengan Jadi dia gampang ngikut bentuk rangkaian Caranya selipin aja Mudah ya Diselipkan di kawat Kayak gini Set Kawat dari depan Masukkan Kawat dari belakang Masukkan ke depan Ini dia udah dikecil Terus ini Ditarik ya kawatnya Ke arah depan Terus kawat yang kecil ini Disembunyikan di antara Manik-manik Dan ujung kawatnya Jangan mengarah Ke sisi belakang Nanti tajam Pada saat dipakai Jadi nggak enak Nah ini Salah satu trik ya Untuk menuh-menuhin Rangkaian Batu Jadi dia kayaknya udah penuh Padahal penuhnya sama Daunnya Bener Aduh maaf ya teman-teman Mungkin kalau ada yang Nggak kebaca Nah pertanyaannya Mungkin teman-teman yang join Bisa Bantu ikutan jawab ya Ada beberapa teman-teman Yang baru bergabung Nah biar daun ini Bagus ya Kalau dia dari bahan Lempengan Kita bisa sambil Ditekuk ke arah Dalam dikit guys Jadi dia kayak Jatuhnya itu Lebih alami gitu Nggak terlalu Kaku Mbak daunnya Nggak perlu dipelintir ya Daun yang Semua daun dipelintir ya mbak Yang pertama dipasang Tapi daun yang tipis ini Dia kan diselipin Jadi nahan ke batu ya Jadi dia Memang tujuannya Untuk nutupin Atau Nutupin batu donatnya Supaya dia nyambung Nah ini nggak bisa dipelintir lagi Karena Dia Sebagian dari Panjang daun Itu nyelip Atau ada di antara batunya Ada di dalam sini Jadi teman-teman Cek dulu ya Kalau masang daunnya pertama Dia dipelintir Kalau masang daunnya Pas Terakhir-terakhir gitu Atau dia Sifatnya diselipin Kan udah nggak ada ruang Buat melintir Jadi memang Nggak bisa dipelintir Nah kalau Bagian tengah Sudah penuh Artinya Bagian kawatnya itu Nggak kelihatan lagi ya Dari depan guys Kayak gini Selanjutnya kita akan Pasang Juntai Atau manik-manik Yang oval Panjang Dan bulat Nah Kita panjang Pasang disini ya Ini kalau masang tetes Boleh ujungnya Yang lancip di dalam Atau Yang lancip Di Bawah Ini sudah Tergantung selera Tapi sama Saran saya Pasang dari yang Besar dulu Atau manik-manik Yang ovalnya Gede-gede Baru nanti Semakin menjauh Semakin Pasang yang Kecil Ya Jadi sama ya Kawat dari belakang Arahkan ke depan Ini ke depan batu Oke guys Lewatkan Disisip-sisipin Di antara batu-batu itu Baru kita kasih Begitu kawatnya di atas ini Kita kasih manik-manik Misalnya saya kasih Yang pasir kecil ya Taruh di sini Terus di arah belakang ya Teman-teman Lihat Dilipet Seperti ini Tahan pakai tangan Baru diputar Ya Merah ya Agak panas ya mbak Agak sakit ya Ya Wajar ya Gak apa-apa Nanti Pertama-pertamanya gitu dulu Nanti kalau udah sering Bakalan Kuat tangannya Dan lebih lancar Naikkan lagi Kawatnya ke atas Nah Wah Semoga lancar ya mbak Biba Vaksinnya hari ini Sudah vaksin dua ya mbak ya Ada yang nonton Bikin-bikin pagi-pagi Sambil Antri vaksin guys Nah ini kalau teman-teman Mau rangkainya menghadap depan Jangan lupa ya Pas masang daun manik-manik ini Sudah diarahkan ke Bawah gini Karena ini akan berpengaruh Ke posisi juntai sih Kadang-kadang kalau dia pas Kebalik Dia juga Kayak jadi aneh gitu Juntainya Kalau misalnya di Gak tegak Kita kasih warna coklat gini Cocok gak ya Ini saya pasang lagi Dengan tambahan Bahan akrilik Agak kurang pas ya guys Ini bagusan Bagusan orange muda Atau yang agak coklat ya Iya saya juga suka gitu Kalau milih manik Makanya kalau teman-teman Mau cepat kerjanya Ditata dulu ya Manik-maniknya Daripada di tempat besar Kompartemen Kayak yang saya lagi bikin Ini ditahan ya Karena Kalau kelihatan Maniknya banyak Pasti kita kayak galau gitu loh Milih mana ya Pasang yang mana ya Tambahin mana ya Aduh malah gak selesai-selesai ya guys Oke ini terus Sisa kawat yang pendek Arahkan ke depan Selip-selipin Di antara manik-manik yang ada di depannya ya Terus kita selanjutnya ngapain Kita selanjutnya akan Habiskan kawatnya Terus kita akan Tambahin kawat lagi Caranya potong kawat ini Kawat supernya Sepanjang satu tarikan tangan Atau satu meter lebih dikit ya Tergantung panjangnya Tangan masing-masing Baru kawat ini Kita selipin nih Di batunya Caranya gimana Cuman giniin aja Setahan puter Oke guys Terus di Tarik Udah Begitu dia Udah ada kawatnya lagi Kita tambahin Manik-manik lagi Mbak Ki Kalau pengen bikin Seperti itu Bisa gak minta Dipilihin bahan-baharnya Biar gak pusing Pilih batu Atau mutiaranya Kita gak jual paket Tambahannya ya Mbak Yani Jadi Kalau Mbak misalnya Pilih batu donatnya Orange gitu ya Nanti kita bisa Bantu pilihin Batu bulatnya Warnanya Gradasi orange Coklat Gitu bisa Tapi memang belinya Jadi jatuhnya Peruntai-peruntai gitu Mbak Saran saya sih Sebaiknya Mbak Cocokin sama Stok bahan yang ada di rumah ya Biar bahan-bahan Yang di rumah Juga Terpakai Jadi Maksudnya gak Selalu Tiap bikin-bikin pagi-pagi Beli bahan baru Saya seneng sih Sebenernya ya Aduh jadi tambah laris gitu kan Koleksi Kiki Tiap bikin pagi-pagi Langsung Banyak yang beli gitu Tapi Sebenernya Saya berharapnya Teman-teman Bisa memanfaatkan Bahan baku yang ada di rumah Di adaptasi-adaptasi Sedikit aja Misalnya gak punyanya batu donat Beli aja batu donatnya sedikit Sama misalnya daunnya Tapi Mandik-mandiknya Bisa memanfaatkan Bahan-bahan yang ada di rumah Dengan gitu Itu juga Kayak membantu Desain kita jadi Lebih macem-macem ya Terus Bisa ini Aduh makasih Mbak Ini kalung tenun yang Belum di upload Upload Sudah bikin Belum di upload Terus Tapi nanti kalau Bingung Kita bisa bantuin Pilih bahannya ya Nah terus Untuk padu padan manik Kalau teman-teman Nanti nyiapin di wadah-wadah gitu Pastikan Warna yang sama Muncul dua Atau tiga kali Jadi kayak Warna ini ya Ini muncul lagi disini Satu kali Supaya apa Supaya gradasinya Atau perpindahan Warna beatsnya Itu Lebih Seimbang Jadi Sebaran warnanya itu Rata Dan cantik Kayaknya Ini hal yang sederhana ya Tapi kalau gak dilakukan Itu Kayak Apalagi kalau kita Main warnanya Lebih dari Tiga ya Itu Kalau Gak rapi Nyebarin warnanya Brose-nya jadi kayak Aneh Terlalu banyak warna Tapi Gak Masuk gitu loh Warnanya Iya gak masuk Masuk kemana mbak Sari ya Terus Oke Ini sama teman-teman Ditahan Diputer Sebanyak apa mbak Nambahin manik-maniknya Sebenarnya sesuai selera ya Dan sesuai harga jual ya Biasanya brose gini Kita jualnya Harga Rp75.000 Sampai Rp85.000 Ya Bahan bakunya Mungkin Kalau dihitung-hitung Mungkin Rp40.000 An lah ya Kalau misalnya Manik-maniknya Banyak banget Kayak yang saya Pakai ini Ini kalau teman-teman Perhatikan Antara yang disini Sama yang ini Ini lebih sedikit ya Yang ini lebih banyak Nah ini pertanyaan mbak Lia Tadi sudah sempat dijawab ya Di Sebelum kelasnya dimulai sebenarnya Mbak bros ini berat gak ya Berat dong mbak Batunya aja udah besar ya Tapi Untuk Bros yang besar dan berat ini Tetap ada peminatnya Atau ada orang-orang yang suka Karena memang Dia akan memberi kesan yang lebih mewah Dibandingkan bros-bros yang kecil Cuma Pada saat jualan Mbak harus Sambil Ngasih tahu Gimana ya Cara masang Bros Seperti ini Yang ukurannya besar Supaya dia cocok Dipakai Karena Kalau kita cuma jual aja Tapi kita tidak membantu Mengedukasi pelanggan Tentang cara pemakaiannya Biasanya mereka Pengen beli Tapi gak tahu Dipakainya Kemana Atau dipakainya Seperti apa Nanti mungkin mbak Lya bisa nonton lagi Siaran Pas pertama-pertamanya Disitu saya kasih sedikit Tips dan trik Untuk Masang Bros yang Ukurannya Besar ya Ini guys Halo Iya Karena memang pertanyaan mbak Lya ini Wajar kok Sering banget ditanyakan Orang-orang yang Kayak ragu ya Untuk bikin Bros gini Mbak Ini Anu gak Nanti dipakai Berat gak Ini Antara yang Saya pakai Di Saya ini Batunya lebih dikit ya Daripada yang Saya pasang Pagi ini Yang ini Ini kayak ditambah-tambahin terus Kawatnya aja 2 meter kurang Guys Gimana sih mbak Kiki Iya juga ya Jadi memang gini nih Kalau Gak sambil dihitung Manik-maniknya Hasrat Nambah-nambahinnya Begitu tinggi Menggelora Mbak Kalau Dikasih topi-topi dulu Bagus gak Manik-maniknya Uh Bagus banget ya Jadi misalnya Sebelum dirangkai ini Dikasih topi warna bakar Gitu Itu akan Bikin rangkaiannya Jadi lebih cantik juga Ini kawatnya Udah habis lagi Kita sembunyikan Kawatnya di Rangkaian ini Batu Iya teman-teman Kalau mau lihat Nah ya Tuh Kalau dia diarahkan Kesini juga Masih cantik sih Cocok lah ya Terus Kalau dilihat Dari sini Dia Masih rata Walaupun Iya Memang tebal ya Karena batu donatnya Sendiri Sudah cukup tebal Bayang ya Nah ini bagian belakangnya Kalau kita pakai kawat super Itu akan Rapih Banget Atau cuma kecil aja Bahkan sebenarnya Ini Kalau langsung dipasangin peniti Juga bisa Tapi kalau Teman-teman Skillnya Masih kurang Maksudnya Masang peniti itu Tidak semudah itu ya Alunzu Jadi kadang-kadang Kalau kita Masih belum piawai Itu malah Uglik-uglik Lebih baik Dikasih Penampang Atau Lampengan dulu Uuh cuman kok Saya gak punya Lampengan ya Disini Saya harusnya Pone of rent nih Nanti kalau ada Mbak-mbak lewat ya Saya dikasih Jadi kayak dikasih Lampengan dulu Seperti Bro saya ini 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 kawatnya Ini kawatnya akan Lebih ketutupan Atau tidak Kelihatan Ya Jadi Tapi banget Nah Mbak beda ini Memang jagonya Yang kita Sudah mau Sudah mau penepernah Maksudnya Maksudnya Ini rata Tapi kalau bagian Akhirnya Belakangnya Jadi Gak Geronjal-geronjal Gitu Atau ada Cekung-cembungnya Ini saya potong lagi Kawatnya Terus Saya masukkan Sisipin ya Sama kayak tadi Satu di kanan Satu di kiri Ini akan kita pakai Buat Pasang Peniti Bismillah Oke Terus ini kita masukkan Disini Mbak Saya banget nih Sering bikin macem-macem Tapi Gak bisa Menjual Gak apa-apa Mungkin memang kita Hobi bikin ya Tapi tidak Berorientasi Untuk Memperdagangkannya Cuma Kalau sudah ada Perasaan di dalam hati ya Ya ampun Gue udah habis banyak banget Dan masih Belum bisa Laku Atau Belum mendatangkan Keuang Uang gitu Dari produknya Maka Artinya Dari dalam diri Kita sendiri Itu sudah kasih Semacam Alert gitu ya Untuk Serius nih Mikirin Langkah selanjutnya Setelah kita bikin Itu apa Nah Kalau teman-teman Sudah ada Keinginan Untuk melangkah Ketahap Ngejual Artinya Teman-teman Harus Membekali diri Dengan Ilmu Jualan Aksesoris Kalau waktu Kita bikin Kerajinan Kita bikin Yang kita suka-suka Suka aja Ya gak apa-apa Orang membuat kita Tapi Kalau teman-teman Sudah berpikir Untuk menjual Maka Perlu dipertimbangkan Apa Kata Calon pelanggan Sudah gak bisa lagi Kita sekedar Mikirin Kemauan kita Yang kita suka Warna yang kita mau Ukuran yang kita Cocok Jadi Kita Kita Akhirnya Bruce itu Buat kita Bukan buat Pelanggan kita Kebayang ya guys Jadi ketika Memang mau Dibisnisin Kita harus Ikut Mempertimbangkan Hal-hal tersebut Eh maaf Ini Penitinya Juga Pas-masang Harus dipikirin Posisinya Jangan sampai Kebalik Karena tadi Bruce ini kan Bisa Double side Gitu ya Bisa dipasang Gini Bisa dipasang Gitu Kan Eh Blok penitinya Aduh Terlalu bersemangat Jadi enaknya Gimana nih guys Kita pasang Gini Atau Pasangnya gini Bagus semua ya Kita pasang Terbalik Sekali-sekali Jatuh lagi Nah Kalau memang Dipasangnya Mau terbalik Maka kita Taruh lah Penitinya Juga terbalik Mbak Saya belum bisa Jual Mbak Ida Belum bisa Jual Tapi Sopinya Luaris Sopinya Mbak Ida Mungkin Maksudnya Belum bisa Jual Sebanyak Matahari Departemen Story Mbak Ida Ya Orang kita Bikinnya Paling sehari Bisa jadi Berapa Sekali Dapet Orderan Agak Banyak Langsung Salon Pas Juga Beli Banyak Begel Mbak Aku bikin Banyak Terus Jadi Kadang-kadang Kenapa Orderan Kita Masih Sedikit Mungkin Sebenernya Itulah Yang terbaik Buat kita Tuhan Tahu Maksudnya Kalau Lebih Banyak Lagi Mungkin Kamu Bakalan Lebih Banyak Ngomel Jadi Kadang-kadang Untuk Dapet Orderan Banyak Itu Yang Perlu Persiapkan Terlebih Dahulu Adalah Diri Kita Sendiri Guys Kira-kira Udah Siap Belum Kalo Dapet Pesanan Banyak Bakalan Ngomel Gak Bakalan Bisa Gak Ngatur Keuangannya Kadang-kadang Kalo Dapat Orderan Banyak Tapi Kita Sendiri Belum Benar-benar Siap Habis Uangnya Itu Buat Beli Bahan Baku Terus Pas Udah Jadi Loh Aku Belinya Kemarin Sejuta Orderanku Cuma 800 Ribu Mbak Gitu Ya Emang Sih Kita Ada Sisa Bahan Banyak Gitu Ya Cuman Tetap Aja Bahan Bukan Uang Gak Bisa Dipakai Buat Beli Soto Ya Kan Jadi Memang Bertahap Aja Teman-teman Gak Usah Kesusu Pengen Cepet Aku Pengen Cepet Besar Usahanya Ya Wajar Si Keinginan Tapi Kita Persiapkan Juga Dengan Ilmunya Kita Persiapkan Juga Dengan Benar Mbak Alida Setuju Kita Sesuaikan Dengan Kepampuan Mudah Mudahan Secara Bertahap Nanti Tambah Laris Insyaallah Kalau Teman-teman Kalau Dijalanin Terus Orang Melihat Bagaimana Kesungguhan Kita Menjalankan Usaha Ini Gitu Apa Yang Kita Buat Itu Lama-lama Mereka Akan Simpati Dan Memesan Banyak Nah Kita Tinggal Persiapkan Diri Kita Seperti Itu Kalau Pengajian Jodoh Jodoh Pantaskan Diri Dulu Mendapatkan Orderan Banyak Nanti Insyaallah Orderan Banyak Bakalan Datang Pantaskan Diri Kita Mendapat Jodoh Yang Baik Nanti Insyaallah Jodoh Baik Juga Akan Datang Aduh Aku kok Rasanya Terlalu Ini ya Ustazah Banget Aku Minum Dulu Jadi Jadi haus Gitu Kalau Terlalu Terlalu Ini Gak Gitu lah Bumbu Bumbu Kehidupan Bismillahirrahmanirrahim Ini Karena kawatnya Masih banyak Sebenarnya Bisa sih Dipotong Tapi yaudahlah Kita tambahin Lagi aja Terus Gimana dong Mbak Nambahin Kalau Bagian Belakang Loh Udah Dipasangin Sarangan Tenang Ada triknya Guys Kawat Dari Depan Kita Lilitkan Di antara Manik Yang Di Depan Lilitkan Terus Lewatkan Daun-daunnya Belakang Dikit Tapi Nggak usah Lewat Belakang Sarangan Naikkan Gini Terus Kita Putar Jadi Sebenarnya Kalau Sudah Dipasangin Penitipun Kita Masih bisa Nambah Nambahin Ya ampun Maaf ya guys Kata-katanya ini Maksudnya Saya juga Ngomong kayak gitu Sebenarnya karena Perjalanan hidup Perjalanan hidup ini Perjalanan hidup Mungkin Saya duluan Gitu kan Dari teman-teman Dan sudah Mengalami Banyak episode Ya Episode Gagal 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 Dibongin Di PHP Dan Segala macem Itulah ya guys Jadi Kayak Maksudnya Apa ya Mungkin Kayak bisa melihat Beberapa Hal dari Sisi-sisi yang Bermacam-macem Gitu ya Jadi Insyaallah Teman-teman Saya doain Tambah maju Sukses semua ya Apalagi kan Sudah sering lihat Bikin-bikin Pagi-pagi Ide-idenya Bisa Lebih banyak Gitu ya Nah Nanti bisa Di Aplikasikan Di Accessories Ini sebenarnya Bisa di Sudah Cukup sih ya Udah cukup banyak banget Apakah dibuang saja Mbak Neti Iya ya Aduh mbak Aku ketawa-ketawa nih Dengerin celotehan Pagi ini Alhamdulillah Mudah-mudahan ya Teman-teman Ini bisa menjadi Cambuk Bagi kita semua Untuk lebih semangat Jangan Malah Baper loh ya Nanti kepikiran Gara-gara Kata-kata Mbak Kikis Aku gak cocok Jualin aksesoris Aku mau Ganti aja Jangan Jangan cepat-cepat Ganti guys Nanti di usaha Yang baru pun Kita begitu Agak-agak Ada ujian kehidupannya Ganti lagi Ganti lagi Akhirnya ya Menjadi pola Gitu ya Suka berganti-gantinya Malah Kurang Cocok Terus Di bagian bawah ini Kita bisa Pasangin Kiwir-kiwir Seneng ya Alhamdulillah ya Mbak Aku Semangat terus nih Nyobain bikin Mungkin belum laku Ini adalah Perjalanan yang Bisa Tak ambil hikmahnya Alhamdulillah ya Mbak ya Terus semangat Teman-teman Mudah-mudah Nanti ketemu Jodohnya ya Ketemu yang Lelaris Ini mbak Mia Ini pake Ini saya pake Paku pentul ya Pake paku biasa Juga bisa Tuh Guys Jadi ini yang Model gini Yang satunya Model gitu Satu batunya Di bawah Satu batunya Di atas Wah Aduh terima kasih sekali Buat teman-teman yang Sudah langsung Masang jam Mbak 957 Mbak Sudah saatnya Jam 10 Makasih ya guys Nanti mudah-mudahan Buat pertanyaan-pertanyaan Yang belum bisa terjawab Saya akan bantu jawab Di komen ya Atau pas live Berikutnya Bismillah Semoga Sharing pagi ini Bisa bikin Semangat ya Kalau hari ini Ada yang masih Belum laku Atau Ada hal yang Kadang-kadang bikin kita Down gitu ya Tetap positif guys Ya Ibaratnya Kalau hujan Itu gak selamanya hujan lah Nanti akan ada Pelanginya gitu Jadi Gak ada kesedihan Yang abadi Sama seperti Gak ada kebahagiaan Yang abadi juga Jadi gak usah Terlalu Sedih banget Atau seneng banget Kalau ngadepin sesuatu Biasa-biasa saja Santai Tenang Semua ada waktunya Bismillahirrahmanirrahim ya Selamat Nyobain Teman-teman semua Mudah-mudahan Ilmu pagi ini Bermanfaat Dan Buat yang ikut nyobain Jangan lupa Kasih hashtag Bikin 2 Pagi 2 Atau Bikin-bikin Pagi-pagi Sampai ketemu minggu depan Dadah Bikin-bikin Sampai ketemu minggu depan 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 Kau ketemu minggu depan